Sejumlah rumah sakit di Kota Palopo tengah menghadapi lonjakan jumlah pasien, khususnya pasien yang menderita penyakit internal seperti diare dan muntah-muntah. Cuaca yang tidak menentu diduga menjadi salah satu faktor pemicu meningkatnya kasus diare, membuat beberapa rumah sakit di Kota Palopo sedikit kewalahan. Beberapa rumah sakit seperti RSU D. Saweri Gading, RSU Admedica, RSU Sitimadeyang, dan RSU DR Palemai Tandi sudah penuh untuk layanan rawat inap. Para pasien terpaksa harus menunggu hingga berjam-jam untuk mendapatkan kamar setelah diperiksa di UGD dengan lonjakan pasien yang terus bertambah. Menurut data RSU DDR Palemai Tandi, dari tanggal 23 September hingga 2 Oktober 2024, terdapat 10 pasien dewasa pria, 32 wanita, dan 66 pasien anak-anak yang menderita diare disertai muntah. Kondisi serupa juga tercatat di RSU D. Saweri Gading, Palopo, di mana dari Januari hingga Agustus sebanyak 527 pasien menderita penyakit yang sama. Pihak RSU D. Saweri Gading terus berupaya mengakomodasi semua pasien dengan sebaik mungkin. Meski keterbatasan kamar menjadi kendala utama, mereka meminta pasien untuk sabar menunggu hingga kamar kosong tersedia. Tak hanya itu, RSU Admedica dan RSU Sitimadeyang juga merasakan dampak lonjakan pasien ini. Meski sudah dilakukan berbagai upaya seperti pemindahan pasien dan penambahan kapasitas, jumlah pasien yang terus meningkat membuat pelayanan terhambat. Menanggapi situasi ini, pihak Dinas Kesehatan Kota Palopo mengimbau masyarakat untuk tidak langsung menuju rumah sakit jika mengalami gejala diare ringan. Masyarakat disarankan untuk mengunjungi puskesmas terdekat terlebih dahulu untuk mendapatkan perawatan lebih awal. Hal ini diharapkan dapat mengurangi tekanan pada fasilitas kesehatan yang mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Durasi pelayanan di UGD sendiri mencapai 6 jam, dari kedatangan pasien hingga penegakan diagnosa dan keputusan rawat idap. Hal ini sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Kondisi kamar rumah sakit yang penuh memang kerap menjadi permasalahan umum di berbagai fasilitas kesehatan, terutama bagi peserta BPJS Kesehatan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan jumlah kamar dan tingginya permintaan layanan kesehatan. Masyarakat diimbau untuk tetap bersabar dan memahami situasi saat ini. Dari Kota Palopo, Putri Karlina Suruya TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.